Bila orang yang akan meninggal dunia duraka kepada Allah, maka melekat Israel mencabut nyawanya secara kasar. Selain menciptakan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan mahluk takasat mata, yakni malaikat. Mautip buku mengundang malaikat ke rumah oleh Mahmud Asafrawi, kata malaikat diambil dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jama' kata malak. Asal katanya adalah al-alukah yang bermakna ar-risalah atau misi atau pesan, sementara yang membawa misi disebut ar-rasul atau utusan. Sehingga, bila dilihat dari segi kebahasaan, mengerti yang malaikat adalah makhluk yang berkedudukan sebagai utusan yang membawa misi tertentu dari yang mengutusnya. Dalam hal ini, sosok yang mengutus utusan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini keberadaan malaikat adalah bagian dari rukun iman dalam Islam, tepatnya rukun iman yang kedua. Percaya kepada malaikat, maksudnya adalah meyakini adanya malaikat. Walaupun tidak terlihat dan meyakini bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Malaikat adalah makhluk tak kesat mata yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan mereka diutus untuk menjalankan misi atau pesan tertentu dari Allah kepada manusia atau untuk melakukan tugas-tugas tertentu di alam semesta ini. Tugas-tugas mereka sangat beragam, mulai dari melaksanakan perintah Allah, menjaga alam semesta, mencatat amal perbuatan manusia, hingga memberikan pertolongan kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Meskipun malaikat tidak memiliki bentuk fisik seperti manusia, mereka diciptakan dengan kecantikan dan keindahan yang luar biasa. Malaikat juga memiliki sifat-sifat tertentu seperti kesucian, kesetiaan, kepatuan, dan kecepatan dalam melaksanakan perintah Allah. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk berpikir atau bertindak di luar kehendak Allah. Meskipun malaikat tidak terlihat oleh manusia secara langsung, keberadaan mereka memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Malaikat seringkali menjadi perantara antara manusia dan Allah, mengantarkan doa-doa manusia, memberikan perlindungan, dan mengawasi aktivitas manusia. Yakinan akan keberadaan malaikat juga mengingatkan manusia untuk selalu taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam Islam, malaikat dipandang sebagai makhluk yang suci dan mulia, yang patuh dan setia kepada Allah, dan mereka adalah bagian dari struktur hiraya rakyat alam semesta yang mengatur segala urusan atas perintah Allah. Kehadiran malaikat juga menjadi bukti akan kebezaran dan kekuasaan Allah SWT, serta menjadi saksi atas segala perbuatan manusia. Percaya kepada keberadaan malaikat, berupaan salah satu dari enam rukun iman dalam Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya pengakuan dan keyakinan terhadap makhluk-makhluk Allah yang tidak terlihat oleh mata manusia. Keyakinan ini memberikan fondasi spiritual yang kuat bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan memperkokoh ikatan mereka dengan Allah. Keberadaan malaikat dalam Islam bukan hanya sekedar kepercayaan, tetapi juga memiliki implikasi yang dalam dalam kehidupan seorang Muslim. Keyakinan ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah memperkuat hubungan spiritual dengannya dan mengingatkan kita untuk senantiasa taat kepadanya. Dengan memahami dan meyakini keberadaan malaikat, umat Islam diharapkan dapat hidup dalam ketaatan dan menjalankan tugas-tugas mereka sebagai hamba Allah dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya. Hal ini bagaimana Nabi Muhammad SAW mengkabarkan melalui sabdanya dalam sebar riwayat Aisyah R.A. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan adam atau manusia diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Hadis riwat Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sementara yang dikabarkan dalam sekian ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW wujud malaikat yang bermacam-macam bentuknya dan sejumlah sifat yang dimiliki mereka. Seperti penyebutan rupa malaikat yang memiliki sayap dalam surat fatir ayat 1 sebagai berikut. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Dia menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Meskipun bentuk dan sifat malaikat sangat beragam, mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan menjalankan tugas-tugas yang sangat penting dalam mengatur alam semesta ini. Malaikat seringkali diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada para nabi, menjaga alam semesta, mencatat amal perbuatan manusia, serta memberikan pertolongan kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Kehadiran malaikat juga menjadi bukti akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, malaikat tidak pernah melewati batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan selalu patuh terhadapnya. Mereka merupakan maluk yang suci dan mulia yang menjalankan tugasnya dengan penuh kesetiaan dan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan terhadap keberadaan malaikat memiliki implikasi yang dalam dalam kehidupan manusia, terutama bagi umat muslim, dan percaya kepada malaikat, merupakan salah satu rukun iman dan islam. Dengan memahami peran dan kedudukan malaikat dalam alam semesta, umat islam diharapkan dapat hidup dalam ketaatan kepada Allah dan menjalankan tugas-tugas mereka sebagai hambanya dengan baik. Keberadaan malaikat juga menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian dalam kehidupan ini. Dengan meyakini keberadaan malaikat, umat islam dapat merasakan kehadiran Allah yang selalu mengawasi dan melindungi mereka dalam setiap langkah kehidupan. Sobat beriman, inilah sifat malaikat. Malaikat merupakan maluk Allah yang tugasnya adalah menjalankan kewajiban yang diberikan langsung oleh Allah. Berikut ini, keistimewaan dan sifat-sifat malaikat yang dihimbun dari mengenal malaikat-malaikat Allah oleh Ihsan. Yang pertama, malaikat adalah maluk halus sehingga tidak bisa dilihat oleh mata. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat memiliki akal pikiran. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak pernah makan, minum, dan tidur. Malaikat tidak pernah berbohong. Malaikat bisa menjelma menjadi apa saja yang dikehendakinya. Malaikat tidak berayah dan beribu. Malaikat merasa bahagia dan mendoakan orang yang memperoleh laylatul kodar. Malaikat juga selalu memintakan ampun terhadap orang-orang beriman. Malaikat selalu beribadah. Malaikat memiliki kecepatan yang luar biasa. Misalnya saja, malaikat Jibril membutuhkan waktu satu hari untuk menghadap Allah. Sedangkan manusia membutuhkan 50 ribu tahun untuk melakukan hal yang sama. Malaikat tidak pernah merasa letih. Malaikat selalu patuh dan taat. Menjalankan segala perintah Allah dan tidak pernah melanggar serta mendurhakainya. Sahabat beriman, yang dirahmati Allah SWT. Inilah 10 nama malaikat dan tugasnya. G. Haji Nasaruddin Umar dalam buku menelisik hakikat silaturrohim. Matakan, jika jumlah malaikat tidak terhitung. Jumlahnya bahkan lebih banyak dari populasi manusia di bumi. Di antara sekian dari banyaknya malaikat itu, terdapat 10 yang utama. Dan berikut tugas malaikat yang 10 menukil tafsir al-Asos oleh Haji Darwis Abu Ubaidah. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Bertugas menyampaikan wayu. Malaikat Jibril memiliki nama lain Ruh Al-Quds, Ar-Ruh, Al-Amin, dan Namus. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wayu dari hadirat ilahi kepada Nabi dan Rasul. Dalam Islam disebutkan bahwa Malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Muslim dapat mengimani Malaikat Jibril dengan selalu memohon petunjuk Allah yang dapat diberikan kepada manusia melalui para malaikatnya. Malaikat Jibril adalah sosok yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wayu. Wayu tersebut ditujukan bagi seluruh Nabi dan Rasul untuk disampaikan lagi pada umatnya. Tugasnya sebagai penyampaian wayu inilah yang membuat Malaikat Jibril dijuluki sebagai penghulu para malaikat. Tugas Malaikat Jibril tersebut termaktub dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 97-98 yang berbunyi. Katakallah Muhammad, para siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Katakanlah Rahul Kudus, Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Sosok Malaikat Jibril juga diketahui memiliki banyak nama panggilan. Di antaranya adalah Arruh, Ala Amin, dan Ruha Al-Qudus seperti yang dikutip dari buku Malaikat dalam Al-Quran yang halus dan tak terlihat yang ditulis oleh cendikawan muslim Kuroi Sihab. Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan dalam surat As-Suara ayat 193 dan surat An-Nahl ayat 102 dengan menggunakan nama panggilannya yaitu Arruh, Ala Amin, dan Ruha Al-Qudus. Melansir Syek Abdul Majid Az-Zandani dalam ilmu iman, dalam suai buhari disebutkan, sebuah riwayat dari Aisyah R.A. bahwa Al-Harith bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW Wahai Rasulullah, bagaimana cara turunnya wahyu kepada engkau? Lalu Rasulullah menjawab, Terkadang wahyu datang seperti suara bising lonceng. Tentu saja, hal ini memberatkanku, sehingga ketika suasana tersebut berhenti, aku sudah menyadari apa yang disampaikan oleh Jibril. Ada kalanya Malaikat Jibril mengubah wujud menjadi seorang laki-laki yang berbicara denganku dan aku pun menyadari apa yang diucapkannya. Dari hadis dalam Al-Muatah yang diterjemahkan Tafsin Al-Munir, jilid 15 oleh Profesor Dr. Wabah Al-Zuayli tersebut, maka dapat disimpulkan, cara turun wahyu yang paling berat diterima Nabi Muhammad SAW adalah wahyu yang datang seperti suara lonceng. Suara dari lonceng tersebut dikatakan memiliki bunyi yang keras. Bunyi lonceng tersebut bahkan membuat Nabi Muhammad SAW bermandikan keringat di tengah musim dingin karena merasakan beratnya menerjemahkan suara bunyi lonceng tersebut menjadi Al-Quran. Menurut Ibn Hajar, dalam Fatul Bari, cara tersebut disebut yang terberat bagi Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut karena Nabi Muhammad harus mampu mengendalikan kesadaran penuhnya. Selain itu, Malaikat Jibril juga pernah menyampaikan wahyu melalui mimpi. Aisyah RA berkata, Aku pernah melihat beliau sedang diturunkan wahyu kepadanya saat musim dingin yang sangat dingin. Kemudian, wahyu itu berhenti. Ternyata kening Nabi bercucuran keringat. Hadis serbat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Malaikat Mikail diberi tanggung jawab perial urusan rezeki, makanan hingga hujan. Tugas Malaikat Mikail harus diketahui oleh semua umat muslim. Sebab, mengimani akan adanya Malaikat termasuk ke dalam salah satu rukun iman yang harus melekat dalam diri setiap umat muslim. Malaikat adalah malu ciptaan Allah SWT yang diutus untuk melaksanakan tugas mulia darinya. Iman kepada Malaikat Hukumnya Fardu Ain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Bara siapa yang kafir kepada Allah, Malaikat-Malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian. Maka sesungguhnya, orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa, ayat 136 Tugas Malaikat Mikail adalah untuk memberikan rezeki kepada seluruh mahluk yang ada di bumi. Maka, seluruh mahluk yang ada di dunia ini akan diberikan rezeki oleh Allah SWT lewat Malaikat Mikail. Dengan kata lain, yang menerima rezeki bukan hanya manusia saja, tetapi semua mahluk yang ada di bungka bumi ini akan mendapatkan rezeki. Tugas Malaikat Mikail berikutnya adalah untuk mengatur hujan dan angin. Selain itu, Malaikat Mikail juga memiliki tugas untuk mengatur tanaman. Seluruh kendali tentang hal-hal itu berada di tangan Malaikat Mikail dan tentu saja atas izin dari Allah SWT. Rasulullah juga pernah menyebutkan nama Malaikat Mikail. Rasulullah mengatakan bahwa Malaikat Mikail merupakan salah seorang pembantu Rasulullah dari atas langit. Dalam sebuah hadis riwayat Ibn Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, Sesungguhnya, Allah memuatkanku dengan empat pembantu. Dua dari penduduk langit itu yaitu Jibril dan Mikail dan dua lagi dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Selain memiliki tugas untuk membagikan rezeki dan mengatur turunnya hujan, Malaikat Mikail juga memiliki tugas dalam mendampingi Malaikat Jibril dalam melaksanakan tugasnya. Dan berikut adalah tugas Malaikat Jibril yang pernah dilaksanakan bersama dengan Malaikat Mikail. Saat Malaikat Jibril melaksanakan tugas membelah dada Nabi Muhammad SAW untuk dicuci hatinya, Malaikat Mikail mempunyai tugas untuk mengembalikan air zam-zam untuk mencuci hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian, saat Rasulullah SAW melakukan israq dan miroj, Malaikat Mikail bersama Jibril turut mendampingi selama perjalanan. Selain pernah memiliki tugas bersama dengan Malaikat Jibril, tugas Malaikat Mikail juga pernah dilaksanakan bersama dengan Malaikat Maud. Ia mempunyai tugas untuk menyampaikan lembaran yang bertuliskan nama, tempat, dan sebab-sebab pencamputan nyawa untuk orang yang dimasud. 3. Malaikat Isrofil Ditugaskan untuk meniup sangakala sesuai perintahnya. Malaikat Isrofil bertugas untuk meniup sangakala sebanyak dua kali pada hari kiamat kelak. Lalu, apa tugas Malaikat Isrofil selain meniup sangakala? Menurut Adi Hasman, dalam buku Cinta, Kesehatan, dan Munajat MHA Ainu Najib, jawaban yang paling memungkinkan adalah bersolawat dan bertasbih sesuai dengan nasnya. Hal itu juga dilandaskan dari surat Al-Anbiya, ayat 19, dan Allah SWT berfirman, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan Malaikat-Malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angku untuk menyembahnya dan tidak pula merasa latih. Menurut tafsir Fizilaylil Quran, jelidilah paling yang ditulis oleh Syed Qutub, para malaikat disebut sebagai maluk yang paling dekat dengan Allah. Hidupan malaikat dipenuhi dengan ibadah, serta bertasbih siang dan malam, tanpa terputus, dan tanpa merasa bosan. Di samping itu, menurut Imam Abdul Rahim dalam kitab Saroh Daukikul Akbar, ada beberapa tugas selainnya dilakukan Malaikat Izrofil, sebelum meniup sangka kala. Salah satunya adalah mengayomi mahluk dan alam semesta. Keterangan ini didasarkan dari kisah sahabat Abdullah bin Abbas R.A. Kisah itu menceritakan Malaikat Izrofil pernah memohon kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan tujuh langit. Namun Allah juga mengabulkan doanya dan ditambah dengan kekuatan tujuh bumi. Dengan kekuatan tersebut, maka Malaikat Izrofil mendapatkan tugas yang sesuai dengannya, dan maka Allah menugaskan Malaikat Izrofil untuk mengayomi mahluk dan alam semesta. Demikian penjelasan kisah tersebut yang diterjemahkan dari laman Bawad Id Al-Hasana. Untuk itu, Malaikat Izrofil juga tidak hanya bertugas meniup sangka kala. Ada pun tugas Malaikat Izrofil dalam memberi tiupan sangka kala tercantum dalam surat Azumar ayat 68 dan Allah SWT berfirman. Dan sangka kala pun ditiup, maka matilah semua mahluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, sangka kala itu. Maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusan Allah. Sangka kala sudah siap dalam posisi mengarah ke aras, dan hanya menunggu waktunya, kapan Malaikat Izrofil mendapat perintah dari Allah SWT. Bahkan salah satu hadis meriwayatkan, Malaikat Izrofil tidak pernah berkedip sejak diberikan tugas ini kepadanya. Rasulullah bersabda, membawa sangka kala tidak pernah berkedip sejak diberi tugas. Ia memandang terus ke arah-ares karena khawatir diperintahkan sebelum matanya kembali berkedip. Kedua matanya, lasana bintang bersinar. Hadis Riwayat Hakim Menurut buku ajaran Ma'rifat, saya Siti Jenar, karya Abu Fajr Al-Qolami, sangka kala sendiri memiliki bentuk menyerupai tanduk atau terompet tanduk yang besar, diameter lingkaran kepala tanduk, moncongnya selebar langit, dan bumi. Sejumlah ulama berpendapat, bahwa Malaikat Izrofil akan meniup sangka kala sebanyak dua kali, sebagaimana dikutip dari buku dasarnya hari kiamat, karya Ibnu Kathir. Tiupan pertama atau nafkah tusokhi menyebabkan gunjangan yang hebat sebagai tanda kehidupan di dunia berakhir. Sementara tiupan kedua merupakan tanda kebangkitan manusia dari alam kubur untuk dihisap dan dimintai pertanggung jawaban amalannya selama di dunia. Empat, Malaikat Izroil atau dikenal Malaikat Maut yang bertugas mencabut nyawa atau ruh maluk. Israel adalah salah satu di antara sepuluh malaikat yang harus dikenali oleh umat Islam. Hal ini juga sebagai penerapan iman kepada malaikat yang merupakan rukun iman kedua bagi setiap muslim. Jadi, setiap umat muslim wajib mengimani Israel sebagai salah satu malaikat. Malaikat Izroil dikenal juga dengan sebutan Malaikat Maut. Sebutan atau julukan ini tentunya tidak terlepas dari tugas Israel sebagai malaikat pencabut nyawa. Ya, Israel adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia. Bahkan, tidak hanya manusia. Israel bertugas mencabut nyawa seluruh mahluk hidup baik manusia, jin, iblis, sayton, dan malaikat. Malaikat Israel diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail. Baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisanya, dan sayapnya. Semua tidak kurang dan tidak lebih. dikatakan dia berwajah empat. Satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi di telapak kakinya. Malaikat Israel mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mumin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung, dan nyawa seluruh jin dengan wajah tapak kakinya. Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya menjabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat Rahmat dan malaikat Azab. Sementara untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya, malaikat maut bekerja sama dengan malaikat Arham. Israel bersama Jibril, Israfil, dan Mikail yang pernah ditugaskan ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Israel juga adalah malaikat yang sering turun ke bumi untuk bertemu dengan para nabi. Di antaranya, ialah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Idris AS. Cara malaikat Israel menjabut nyawa berbeda-beda, tergantung dari amal perbuatan orang yang bersangkutan. Bila orang yang akan meninggal dunia, turhaka kepada Allah, maka malaikat Israel menjabut nyawanya secara kasar. Dan sebaliknya, bila terhadap orang yang solek, cara menjabutnya dengan lemah lembut, dan dengan hati-hati. Namun peristiwa terpisahnya nyawa dengan raga tetap teramat menyakitkan. Sebagaimana sabda Rasulullah, sakitnya sangkertul maut itu seperti 300 kali sakitnya tusukan pedang. Hadis terwetat Ibn Abu Dunia. Cara malaikat Israel menjabut nyawa bisa kamu kenali dari ceritanya bersama Nabi Idris AS. Di dalam kisah Nabi Idris AS, beliau adalah seorang alibadah, kuat mengerjakan sholat sampai pulang rokat dalam sehari semalam, dan selalu bersikir di dalam kesibukannya sehari-hari. Hal ini menarik perhatian malaikat Israel, sehingga ia dibolehkan Allah SWT untuk menjelma sebaik seorang laki-laki dan bertemu ke rumah Nabi Idris AS. Sampai pada akhirnya, Nabi Idris AS penasaran dengan tamunya tersebut dan bertanya tentang siapakah dia. Mengetahui tamunya adalah malaikat Israel, Nabi Idris AS terkejut, hampir tak percaya. Seketika tubuhnya bergetar dan tak berdaya, kemudian Nabi Idris AS memohon Israel menjabut nyawanya agar ia makin rajin beribadah kepada Allah SWT. Atas izin Allah SWT, Israel melakukannya. Kemudian, Nabi Idris AS dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Bagaimana kerasa mati itu sahabatku? Tanya malaikat Israel. Serbuk kali lebih sakit dari binatang hidup di kuliti, jawab Nabi Idris AS. Caraku yang lemah lembut itu baru kulakukan terhadapmu, kata malaikat Israel. Jadi begitulah kisah Sakratul Maut dan cara malaikat Israel menjabut nyawa mahluk dan Imam Ghuzali mengutip Ashar, Al-Hasan mengatakan, Demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa berbicara sekejap lalu menceritakan pengalaman Sakratul Mautnya pada kalian. Nisaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri. 5. Malaikat Mungkar yang menjaga dan menanyai di alam kubur. Malaikat Mungkar adalah malaikat yang bertugas untuk menanyai alih kubur, khususnya orang yang cederung memiliki amalan buruk dan dosa. 6. Malaikat Nakir Bersama malaikat Mungkar diperintah untuk menjaga dan menanyai di alam kubur. Allah SWT memiliki ribuan bahkan jutaan malaikat yang bertugas di dunia ini. Di antara mereka ada yang bernama Mungkar dan Nakir yang tugasnya mirip. Lalu, apa perbedaan tugas malaikat Mungkar dan Nakir tersebut? Ciptaan Allah SWT di dunia ini tidak hanya manusia saja, melainkan dia juga menciptakan tumbuhan, hewan, bumi, planet, tetas surya, dan hal-hal goib yang tidak bisa dilihat manusia secara langsung. Salah satu malu goib dari Allah SWT yang wajib diimani keberedahannya adalah malaikat. Perbedaan tugas malaikat Mungkar dan Nakir Malaikat Mungkar dan Nakir adalah malaikat yang akan datang ketika manusia berada di alam barja atau alam kubur untuk mengetes keimanan orang tersebut. Hal ini sebagaimana dinukil dari buku Akhidah Al-Kamadrasah Ibtidaiyah kelas 3 karena Fidah, Abdillah, dan Yusak Burhanuddin. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kedua malaikat ini dijuluki dengan Faton Al-Kobar yang artinya penguji kubur. Hal ini tertera dalam buku Atas Zikroh Jilid 1 bekal menghadapi kehidupan abadi karya Imam Sabzuddin Al-Kurtubi. Julukan ini diberikan kepada keduanya sebab pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan dibarengi dengan bentakan dan wujud mereka yang mengerikan. Wujudnya tidak menyerupai manusia, malaikat, burung, binatang ternak, maupun binatang melata. Namun keduanya adalah maluk yang aneh dan tidak enak dipandang. Allah SWT sengaja menciptakan mereka dengan bentuk demikian untuk memastikan keteguhan orang-orang yang beriman dan mengungkap rahasia orang-orang munafik di alam barzah. Tugas keduanya mirip namun ada sedikit perbedaan di mana perbedaan tugas malaikat mungkar dan nakir menyangkut bagaimana amalan yang dikerjakan oleh ahli kubur. Latvia Sefriyana dan Duduk Abdur Rahman dalam bukunya yang berjudul Helikopter View Ekonomi Islam sudah menjelaskan perbedaan malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar adalah malaikat yang bertugas untuk menanyai ahli kubur khususnya orang yang sendiru memiliki amalan buruk dan dosa. Sementara itu malaikat nakir adalah malaikat yang menanyai di kubur untuk orang-orang yang memiliki banyak amalan baik daripada amalan buruknya. Namun yang pasti keduanya akan menanyakan pertanyaan yang menguji keimanan seseorang. Contekan pertanyaan itu sudah dijelaskan oleh Ahmad Taufik dalam bukunya yang berjudul Negeri Akhirat. Ketika manusia itu sudah berkubur tanah sudah ditimpakan di atasnya dan orang-orang yang melayat sudah pulang. Malaikat mungkar dan nakir akan duduk di sampingnya dan bertanya Ya artinya Siapa Tuhanmu dan siapa Nabimu dan apa agamamu dan siapa imamu dan mana kiblatmu dan siapa saudaramu. Apabila orang yang ditanya itu adalah seorang yang beriman maka ia akan dengan mudah menjawab Yang artinya Allah SWT Tuhanku dan Nabi Muhammad Nabiku dan Islam agamaku dan Quran imamku dan Kaabah kiblatku dan seluruh mu'min Islam saudaraku. Kemudian apabila sudah selesai tes ini dan ia berhasil Allah SWT akan memberikan nikmat kubur terhadap orang yang beriman tersebut. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak bisa menjawabnya dengan benar maka sisa Allah SWT sungguh beri. 7. Malekat Rokib Ditugaskan mencatat amal perbuatan ucapan serta niat baik manusia. Beliau adalah malekat yang mencatat setiap perbuatan baik yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tugas malekat Rokib dijelaskan dalam Al-Quran misalnya dalam Surat Al-Invitar ayat 10. 8. Malekat Atid Bertugas mencatat amal perbuatan ucapan serta niat buruk manusia. Malekat mencatat amal perbuatan manusia dikenal dengan sebutan Kiroman Katibin yakni dua malekat yang berada di bawah kanan dan kiri setiap maluk. Allah SWT berfirman Ya artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malekat-malekat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Invitar ayat 10-12 Kiroman Katibin juga dikenal dengan nama Rokib Atid kata Rokib Atid ini juga terdapat dalam ayat Al-Quran lain ketika dua orang malekat mencatat amal perbuatannya seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malekat pengawas yang selalu hadir Quran Surat Kof ayat 17-18 sebagian ulama kemudian menafsirkan malekat pencatat amal bernama Rokib Atid jumlannya sebanding dengan jumlah manusia di sepanjang zaman para malekat itu akan menuliskannya dalam sebuah catatan sebagai gambaran untuk manusia catatan perbuatan atau buku amal tersebut juga disebutkan dalam Al-Quran ya artinya dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan yang ada di tangan malekat dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis Quran Surat Komar ayat 52-53 Prof. Kurosi Siap mengulas makna dari kata Rokib Atid ada dua kata penting dari kata Rokib yakni mengawasi dan memelihara oleh karena itu kehadiran malekat ini tidak untuk bertujuan mencari-cari kesalahan menjebak atau menjerumuskan justru sebaliknya malekat ini bertujuan untuk memelihara dan menjaga supaya manusia tidak terjerumus sebagai contoh meski sepele nyatanya aktivitas online di internet juga akan menjadi amal yang akan dicatat oleh malekat pencatat amal aktivitas sosial media juga akan dimintai bertanggung jawabannya di akhirat dan apakah akan termasuk pahala atau dosa dan akan tergantung dengan yang telah dilakukan jika yang dibagikan adalah hal yang baik positif apalagi bernuansa islami maka perbuatan itu akan dicatat sebagai amal kebaikan dan sebaliknya jika yang dibagikan itu adalah hal yang negatif beritahuak ujaran kebencian maka itu akan dicatat sebagai amal keburukan bukan hanya aktivitas di dunia maya segala perbuatan yang dilakukan di dunia akan dicatat oleh malekat pencatat amal baik perbuatan besar atau kecil baik atau buruk akan tercatat dengan baik dalam Al-Quran Allah SWT berfirman barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat Zara pun nisaya dia akan melihat balasannya dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar Zara pun nisaya dia akan melihat balasannya pula Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8 malekat roqib disebut sebagai malekat pencatat amal baik manusia dan tugas malekat atid adalah mencatat amalan jahat manusia penjelasan ini terdapat dalam Al-Quran ya artinya apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka sebenarnya kami mendengar dan utusan-utusan malekat-malekat kami selalu mencatat di sisi mereka Quran surat Az-Zukruf ayat 80 hikmah penciptaan malekat pencatat amal terkadang secara logika terbesit pertanyaan bukankah Allah SWT mau tahu segalanya sehingga sebenarnya tidak membutuhkan malekat pencatat amal manusia sebenarnya terdapat hikmah dalam penciptaan malekat pencatat amal tersebut dan terkadang hal itu berada di luar nalar manusia dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh katakalah ruh itu termasuk urusan dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit Quran surat Al-Isra ayat 85 dengan penjelasan langsung dari Allah SWT ini sebagian seorang muslim diharapkan muncul kesadaran bahwa banyak sekali fenomena alam dan hal-hal terkait syariat yang hikmahnya masih samar hikmah lainnya adalah menjelaskan bahwa Allah SWT telah mengatur dan mengurus segala sesuatu serta mengarahkan dengan sebaik-baik pengarahan sampai Allah SWT secara khusus memperhatikan makhluknya dengan mewakilkan malekat pencatat amal meski Allah maha tahu dengan apa yang dilakukan semua ini dilakukan untuk menjelaskan kesempurnaan Allah dan perhatiannya kepada manusia serta kesempurnaan penjaganya setelah mengetahui tentang malekat pencatat amal ini diharapkan akan tibul rasa selalu diawasi oleh Allah dan terus menumbuhkan semangat untuk terus melakukan amalan soleh 9. Malekat Malik adalah penjaga neraka dan pintunya tugas malekat malik yang diberikan oleh Allah SWT pun cukup penting malekat ini merupakan malekat yang bertugas untuk memimpin penyiksaan terhadap orang-orang kafir di neraka malekat malik merupakan salah satu malekat yang tidak akan mati ketika Allah SWT mematikan seluruh maluk hidup yang ada selain itu malekat malik juga disebut tidak pernah tersenyum sebuah hadis menceritakan perjalanan Mi'raj Rasulullah dalam hadis tersebut dikatakan bahwa semua malekat tersenyum kepada Rasulullah kecuali malekat malik aku bertanya kepada malekat Jibril wahai malekat Jibril aku ingin tahu siapakah malekat yang mengatakan hal baik itu mendoakan aku itu tetapi tidak pernah tersenyum kepada aku dan aku tidak melihat wajahnya berseri-seri malekat Jibril menjawab wahai Muhammad seandainya malekat yang engkau temui yang tidak tersenyum itu seandainya dia tersenyum kepada orang sebelum kamu atau dia tersenyum kepada seorang setelah kamu pasti dia akan tersenyum kepadamu akan tetapi Allah menciptakan malekat ini memang tidak pernah tersenyum dia adalah malik penjaga neraka tugas utama malekat malik adalah menjaga pintu neraka hal ini seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat Az-Zukruf ayat 77 dan mereka berseru wahai malekat malik biarlah Tuhan mematikan kami saja dia menjawab sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini dalam melaksanakan tugasnya malekat malik memiliki beberapa malekat pembantu para malekat tersebut disebut sebagai malekat sebandia yang berjumlah 19 hal ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Mudasir ayat 26-31 kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor dan tahukah kamu apa neraka sakor itu sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkannya menghanguskan kulit manusia di atasnya ada 19 malaikat penjaga dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin agar orang-orang yang beriman bertambah imannya agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mumin itu tidak ragu-ragu dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata apakah yang dikendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpaman demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dia kendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dia kendaki dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali dia sendiri dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia oleh karena itu tugas malaikat malik menjaga neraka dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa ia memiliki ciri fisik dan sifat yang berbeda dengan malaikat-malaikat lainnya penggembaran sifat yang dimiliki oleh malaikat malik tercantum di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi Wahai orang-orang yang beriman pelihara lah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan 10. Malaikat Ridwan dia manahkan menjaga surga juga pintunya surga adalah balasan bagi seluruh muslim yang mengikuti ajaran dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala pintu surga tersebut dijaga oleh malaikat dan malaikat yang bertugas menjaga pintu surga adalah malaikat Ridwan pintu surga dijaga oleh malaikat ini didasarkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 73 Allah subhanahu wa ta'ala beriman orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya yang antar ke dalam surga secara berombongan sehingga apabila mereka telah sampai di sana dan pintu-pintunya telah dibuka para penjaganya berkata kepada mereka salamun alaikum semoga keselamatan tercurah kepadamu berbahagialah kamu maka masuklah ke dalamnya untuk tinggal selama-lamanya sementara nama penjaga pintu surga dikenal dengan Ridwan didasarkan dari Ibnu Kathir dalam Al-Bidayah keterangannya mengacu pada sejumlah hadis yang pernah dijelaskan kepada Rasulullah Muhammad SAW penjaga surga adalah malaikat yang bernama Ridwan demikian penjelasannya yang diterjemahkan oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Askor dalam buku Rahasia Alam Malaikat Jinn dan Saitan jumlah pintu yang dijaga malaikat Ridwan sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa terdapat delapan pintu surga yang dijaga oleh malaikat Ridwan keterangan tersebut didasarkan dari keterangan hadis yang dikisahkan oleh Umar bin Khotab berarti Allah'u'an Rasulullah bersabda siapa di antara kamu yang berwudu dengan sempurna kemudian dia mengucapkan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah risaya akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang banyaknya delapan buah dan dia dibolehkan masuk dari pintu mana saja yang ia sukai hadis riwayat buhori dan muslim seluruh umat dari masa Nabi Adam alaih salam hingga Nabi Muhammad alaih salam akan berkumpul pada satu tempat di Padang Masyar berikut keterangan hadis yang diruatkan oleh Anas bin Malik r.a golongan awal yang akan memasuki surga yang dijaga oleh malaikat Ridwan tersebut adalah umatnya Nabi Muhammad alaih salam hadis yang dijadikan acuan dalam keterangan ini diantaranya sebagai berikut Rasulullah alaih salam bersabda aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat lalu aku minta dibukakan maka penjaga pintu surga itu berkata siapakah engkau lalu aku jawab aku Muhammad lantas malaikat tersebut berkata aku diberintahkan dengan sebab engkau aku tidak membukakannya untuk seorang pun sebelum engkau hadis riwayat muslim dalam riwayat lain dijelaskan hal senada dari Abu Hurairah r.a Rasulullah bersabda Rasulullah s.a.w.t telah bersabda kami adalah umat terakhir namun yang pertama pada hari kiamat kamilah yang pertama kali masuk surga walaupun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kami dan kami mendapatkan kitab suci setelah mereka lalu mereka berselisih dan kami ditunjukkan Allah kepada kebenaran dalam hal yang mereka berselisihkan inilah hari mereka yang mereka berselisih padanya dan Allah tunjukkan kepada kita beliau nabi Muhammad s.a.w.t bersabda lagi hari jumat adalah hari kita dan esoknya hari yahudi dan setelah esok adalah hari nasrani hadis riwayat muslim lebih lanjut dilansir melalui Quran kemenak pada sebar riwayat hadis yang menggambarkan keadaan romboan awal golongan orang yang masuk surga yang dijaga oleh malaikat terituan sehingga mendiruatkan melalui Abu Hurairah r.a.w.t Rasulullah bersabda romboan pertama yang masuk surga bukannya lasana bulan purnama di malam ke-14 romboan berikutnya bukannya cemerlang seperti bintang yang paling cemerlang di Cakrawala hari sirwat buhori dan muslim hikmah beriman kepada malaikat setelah mengetahui pengertian malaikat nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing selanjutnya penting juga diketahui hikmah apa yang bakal kita dapatkan ketika beriman kepada malaikat adapun manusia yang mengimani adanya malaikat akan mendapatkan hikmah dalam kehidupannya macam-macam hikmah tersebut adalah sebagai berikut membuat manusia untuk selalu taqwa dan taat kepada Allah bersabar dalam mentaati Allah serta merasakan ketenangan dan kedamaian selalu ingat bahwa hidup di dunia hanya sementara dan akan kembali kepada yang maha pencipta malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita wallahualam biswab sekian video kali ini kurang lebihnya kami mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah SWT hilang kotak liru datangnya dari saya pribadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati